Intro Gilaran acara internasional seminar and workshop in aesthetic medicine Atau yang disingkat menjadi iSwamp 2024 di Indonesia berjalan dengan lancar Bayangkan saja acara tersebut berhasil mendatangkan lebih dari 4.000 dokter ternama Untuk berkumpul dan membahas sebuah misi bersama Tepat kaleng-kaleng, 4.000 dokter ini sedang melakukan penelitian Bagaimana membuat manusia berumur panjang, kelihatan awet muda Tapi punya kehidupan yang berkualitas Saat ini kita mempunyai aliansi 17 negara Nanti akan disebutkan oleh dokter kisanti negaranya apa saja Dan kita bekerjasama bersama untuk mendidikasikan Pure sepenuhnya tentang sains di bidang aesthetic medicine Yang bertujuhnya adalah untuk menjaga manusia untuk jatuh ke dalam keadaan sakit Berusaha semaksim mungkin untuk hidup lebih panjang namun berkualitas Bukan usianya panjang tapi tidak berkualitas Hidup panjang umur tapi berkualitas sehat Nah ini adalah konsep aesthetic medicine medicine yang kita lakukan ini Kita setiap tahun bertemu untuk mencari sesuatu yang pantas dibilang kita Untuk dididikasikan kepada umat manusia di seluruh dunia Dokter memang orang yang paham betul tentang seluruh kehidupan manusia Mereka mampu menciptakan obat dengan segala jenis manfaatnya Namun tentang membuat obat anti tua dan juga umur panjang Jelas menjadi pertanyaan besar bagi publik Amankah metode ini digunakan bagi seorang manusia Kita sebagai dokter yang bekerja di bidang ini Sudah sangat bangga Bahwa ternyata implementasi ilmu kedokteran di bidang ini Bukan hanya sebagai sesuatu yang vocational Vocational itu hanya suatu keterampilan saja Tapi berbasis kepada research Berbasis secara saintifik itu kuat Dan makin ke sini, ini para ekspert dunia kan Jadi mereka ini tentu terus memaju diri Untuk melakukan research Untuk mengembangkan semua penelitian yang benar-benar bukan self-opinion Suatu research dengan self-opinion tentu berbeda Nah, research ini mempunyai analisis yang benar-benar bisa dipelanjakan Untuk digunakan, diimplementasikan pada akhirnya Melalui berbagai pentahapan Untuk pada akhirnya digunakan kepada manusia Untuk terlihat awet muda dan punya hidup yang berkualitas sekalipun panjang umut Olahraga teratur jelas sangat dibutuhkan Ditambah dengan perawatan yang rutin dan tepat Jelas usia bukanlah penghalang untuk tubuh yang mulai rentah Tapi benarkah cantik hanya tentang perawatan belaka? Pembeli, public speaking training, long hours of activities You only get three to four hours of sleep We call it military training It is actually imperative that we state That beauty is not just a mere what you see on the surface It is actually a reflection of what you feel inside Of your body condition inside If you're unfit, if you're unhealthy, then you wouldn't look as best as you can. You wouldn't be able to represent yourself or your country as best as you can. So I think beauty is actually inside to outside, not just outside to inside. Bahagia datang, suka cita disambut, Lutfi Aghizal dikarnai anak kedua. Pria yang menikah dengan Nadia Indriani itu mengumumkan kelahiran anak kedua-duanya melalui media sosial di akhir pekan kemarin. Cantik, lucu, dan tentu mempesona. Si kecil yang diberi nama Latisha Aluna Laghizal itu punya arti nama yang menyejukkan. Bidia dari kebahagiaan bersuara indah adalah makna dibalik nama sang putri. Di media sosial, Lutfi juga tampak mengasani sang putri sesaat setelah dilahirkan. Atas unggahan tersebut, sederat warganet pun hadir dan memberikan ucapan selamat pada Lutfi dan sang istri. Tak sedikit yang berharap sang putri tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berguna setelah berbakti pada kedua orang tuanya. Terima kasih.